Nah ini temen-temen, sapinya cuma segini doang nih Sedikit sekali ya Halo temen-temen, balik lagi di Youtube channel gue, bareng gue, Arab tentunya Hari ini gue akan mereview makanan yang udah gak asing lagi buat kalian yang mungkin sering ke Bali Tapi bagi gue ini adalah kali pertama gue untuk nyobain makanan ini Dan makanan itu tidak lain dan tidak bukan adalah Ini dia, nasi jingo Jadi sejarahnya itu dulu katanya di daerah Gajah Mada, di pasar itu malam hari Itu ada penjual bapak ibu yang mulai berjual nasi jingo ini dekat pasar Tapi gue lupa nama pasarnya apa Nah nasi jingo itu sendiri sebenernya katanya sih itu berasal dari bahasa Hokkien yang artinya 1500 Karena jaman dulu sebelum Prismont, katanya dimulai tahun 1980 itu dijual dengan harga 1500 Tapi tadi gue beli dengan harga 5000 rupiah Ada 3 jenis nasi jingo yang tadi yang gue sempet mampirin sih Itu ada yang isinya sapi sama ayam dan satu lagi pindang atau ikan Ini gue beli yang sapi sama yang pindang Nah udah mau selama-lama, mari kita buktikan nasi jingo itu seperti apa, rasanya gimana Dan gue ingin membuktiin juga sih sebetulnya sebeda apa nasi jingo itu ya Jadi mari sebetulnya dia akan gue buka si nasi jingo ini Oke teman-teman, sebelum gue membuka si nasi jingo ini Jangan lupa untuk di like dan subscribe video ini Dan juga kalau kalian punya informasi tambahan mengenai asal nasi jingo Terus mungkin ada nasi jingo yang enak di mana, khusus di Bali Bisa di komen di bawah ini ya Mari kita buka, pertama gue akan membuka yang si sapi ini dulu Mari kita buka, seperti apa isinya Nah, ini dia nasi jingo-nya Jadi, ada apa nih ya Ini sapinya, potongannya kecil-kecil kayak gini Terus, ada tahunya juga imut banget Sama, ada mie-nya Kira-kira seperti itu isinya Terus, gue akan buka yang pindang sekalian ya Nah Ini yang pindang Jadi, ini ada ikannya Segini doang, ini ikannya ternyata Cuma satu potong Terus, sama ada tahu Sama ini ada mie dan ini ada sambalnya Sekarang, gue akan cobain Tadi gue udah cuci tangan Jangan lupa cuci tangan sebelum makan Cuci tangan pakai sabun ya Biar kemana-kemana pada mati Mari kita cobain ya Kasih jingo-nya Yang ikan Ikan tongkol Gue yang baru nih Ikan tongkol, terus ya ini nasinya Mari selamat makan Sayangnya dikit Gue sekarang membayang pakai sambulnya Sambulnya juga Gak pedes-pedes banget sih Ini sering Cobain lagi ya Keput mie-nya Mie-nya sih standar aja Mari kita cobain Yang Sapi Tenang Gak akan gue habisin nanti Nah ini teman-teman Sapinya cuman segini doang nih Sedikit sekali ya Sapinya gak perlu Halo Pas kok Terus Sambulnya sih gue suka Karena gue Emang gak terlalu Kuat judas Jadi menurut gue ini pas Oke Gue akan lanjutkan makan dulu Gue akan menghabiskan ini semua Jadi Jangan lupa di subscribe Dan juga di like Terus Ya udah Itu aja Selamat Mencoba nasi jingo Jika kalian ada di Bali Atau mungkin Kayaknya di daerah lain juga ada ya Bye-bye Selamat makan Oke teman-teman Baik lagi Gue udah cuci tangan Udah bersih Dan tadi gue udah mereview Nasi jingo Jadi ini sepertinya Ini sepertinya nasi jingo pertama gue Sepengingatan gue Karena mungkin Ataupun Kalaupun udah Pernah itu Kayaknya udah lama banget Gue udah lupa Nasi jingo itu Seperti apa Jadi yang tadi gue beli itu Harganya 5 ribu Per satu korsi Itu sama Untuk pilihan yang tiga Ayam Sapi Sama Ada tongkol Buat gue Satu Kedikitan Karena porsinya kecil Tapi dua Itu pas Buat kalian yang Makannya banyak Mungkin bisa pesen tiga Ataupun yang lagi diet Satu aja Cukup Karena emang ya Tadi porsinya segede gitu doang Ada baiknya ditanya juga Karena mungkin ada yang Isinya babi juga Tapi tadi Kalau gue punya Sih gak ada ya Jua pun juga Gak punya Jadi Ya Sebaiknya Kalian tanya-tanya aja gitu ya Seperti apa Isinya itu ada apa aja Oke gitu aja Buat kalian yang punya informasi Lagi mengenai nasi jingo Silahkan di Comment di bawah Dan Jangan lupa untuk Di subscribe Dan juga di like video gue ya Bye bye Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih